Intro Penuh penyesalan dan rasa kecemburuan yang membuat Sarifa nekat bertindak dan melakukan hal yang sangat membahayakan bagi dirinya. Hal itu lantaran melihat Asif Ali sudah move on dan terlihat menggandeng wanita lain yang parasnya lebih cantik dari dirinya. Sebuah kejadian yang tak terduga, tiba-tiba saja Sarifa melakukan hal yang sangat membuat orang tuanya menjerit. Saat mendapati Sarifa tergeletak dan tak berdaya. Di samping tubuh Sarifa ada sebuah surat yang ditujukan untuk Asif Ali. Lantas surat apakah kiranya yang ditulis Sarifa untuk Asif Ali? Namun sebelum lanjut jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Kisah ditolaknya pemuda India itu akhirnya viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Diketahui Asif Ali rela jauh-jauh dari India ke Indonesia, hanya untuk bertemu dengan wanita pujaan hatinya tersebut. Pasalnya Asif Ali dijanjikan oleh Nisa, wanita asal Wajung, Sulawesi Selatan itu akan menikah dengan dirinya. Namun, setibanya Asif Ali di Indonesia, Sarifa langsung menutup segala komunikasi dan menghilang tak bisa ditemui. Bahkan, lamaran Asif Ali ditolak mentah-mentah oleh pihak keluarga Sarifa, karena wanita tersebut sudah dijodohkan dengan pria lain yang lebih kaya. Pasca ramai lamarannya ditolak, nama Asif Ali kian terkenal dan viral di jagad dunia maya. Dikabarkan kini, Asif Ali sudah dekat dengan wanita lain. Dalam sebuah video yang beredar di akun gosip, Asif Ali terlihat dekat dengan seorang wanita bernama Kalismakna, yang juga berhijab dan berjadar seperti Sarifa Hairunisa. Banyak yang mendoakan dan mendukung Asif Ali bisa berjodoh dengan wanita tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa, tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.